oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman ketemu lagi dan kali ini sama Andika lagi kebetulan deh lagi gabut kurang gawean menjak mancing terus dari kota Suramun ini dan sore ini kita ada di Suren di sungai Upak ya teman-teman ya jam setengah empat kita mau nyuri-nyuri sebentar di sini semoga nanti ada kehidupan teman-teman wah jadi ini seperti ini ayo tadi belum diputuk oke kita langsung coba aja teman-teman untuk tackle yang kita pakai kali ini saya pakai RFS 4x10 LP realnya trakuta BFS XG ayo kita coba teman-teman di sungai kan? di sungai apa? 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 di sungai di sungai sungai kita ambil posisi dulu pakai ini itu Andika nyoba pakai kodok cari gabus kita mau coba cari balung dulu oke kita coba pakai lengex 4 cm teman-teman wesh? ini spotnya kita lebih potensial ke gabus teman-teman bagus banget cuman sebentar kita coba hampalanya dulu bismillah kelimparan pertama deket-deket dulu apakah ada hampala disini? bismillahirrahmanirrahim yo hehehe lucu geng lama nggak pakai bismillahirrahmanirrahim belum ada hampala yang terlihat belum ada hampala yang terlihat bismillahirrahim bismillahirrahim kutuk walah Andika langsung dapet ini balas dendam yang tripoyo kemarin 5 menit langsung strike bapa kira? bapa kira? bismillahirrahim hehehe kita dibalas saudara-saudara pas dioyok kemarin kita baru 5 menit strike gabus dan kali ini diopak 5 menit ya strike gabus juga berarti strategi ini bener-benernya yang mancing kutuk siapa? adiannya tapi ada gawa rambut simpan kutuknya mantap ini dia pakai caca softrock 2,5 cm putih 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 kita foto ini caca ini oke kita foto dulu bismillahirrahim bismillahirrahim oke kita sudah foto-foto dan gabusnya kita tetap ini kita dipotong ha 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 pocong hijau pocong hijau pukung kita di sini kita lempar juga di sini masih pakai swim gadget tapi rungunopo lah palung ya kita coba cari hampalannya dulu saya masih penasaran lama nggak ke sini pinggir-pinggir ganggang oke teman-teman kita juga nyobain gabus saja tapi saya nggak mau pakai uman kecil saya mau pakai uman besar dulu ini dia software megaman wess megaman besar warna hijau stabilo kita cari yang besar ini ada bismillah wawah wawah wih muniwah tadi muniwah sabr ibu ngariti saya lagi sabr Kita coba cek ke sana Kita coba sebelah sini Kita coba ganti pakai undrup Karena bagian situ cetek teman-teman Pakai yang agak kecil Kita coba Kita coba Kita coba Kita coba Strike Strike Mantap Ikan pertama kita pakai undrup Alhamdulillah Itu bagian sana cetek banget teman-teman soalnya Dan kita sukses menaikkan gabus yang lebih besar pakai undrup 3,5 cm Mantap Mantap Wah nyiprat-nyiprat ini Oke kita ke tempat motor dulu Kita putus sebentar terus skip ikannya teman-teman Alhamdulillah Sepertinya ini sudah masuk ke teman-teman Jadi begitu kemarin Ganggangnya keluar Hah? Tentu saja ke teman-teman Tentu saja ke teman-teman Tapi karena kita itu terlalu lama Tidak mancing ke sungai ya teman-teman ya Jadi Kita juga tidak tahu Maksudnya yang main apa dan Tentu saja Rauhnya yang mancing ini ya? Aku lagi ganti ini Kan ini karena cetek Softwareku kan gede Tidak ganti undrup lah Malah langsung setrek Iya Orang-orang ngetel tidak retrieve? Boto ini Ini dua-duanya setrek pakai Fabsoftrock ya teman-teman ya Yang tadi Fabsoftrock Caca 2,5 cm Yang ini Fabsoftrock undrup 3,5 cm teman-teman Gantian loh Boto ini Oke Oke kita boto-boto dulu Oke Tenang ini Kita boto aja Musim kutuk Cuma tidak ada yang mancing Dan nyatanya ada yang ngawur Itu langsungan Kita tidak niat mancing itu teman-teman Itu Cos Lihatnya ini Ini Kamu lihat ini Kita lihat ini Kita lihat ini Oke teman-teman Ini sepertinya kita mau pindah sepot aja Kebetulan itu ada bapak-bapak Yang baru datang Cari lumut Jadi cari lumutnya Satu sepot sama kita mancing Jadi kayaknya Tidak maksimal ya nih ya Kita coba pindah sepot Kita cari sepot lagi Ikan kedua Sesi lumayan-lumayan loh ini Dan gampang ya Operasi mancing tenang ya Kita tidak posting di youtube itu Jangan-jangan tidak ada yang mancing disini ya Teman-teman Jogja Buat teman-teman Jogja Kutuknya ada yang terlalu Gedeh-gede 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 Bagaimana pak? Tanggung-tanggung pak Gedeh-gede Gedeh-gede Jika Gedeh-gede Gedeh-gede enggak, aku rambut bisa oh, ya setengah centi setengah centi, tapi lembut ya, lembut ya, lembut alhamdulillah kita nggak bawa plastik jadi kita buntel aja set 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 ya, langsung garing ya ya, langsung garing oke teman-teman, alhamdulillah sebentar, mungkin kita disini 15 menit dan dapat 2 ikan, mari kita pindah gerosok yuk, kita pindah gerosok oke teman-teman, sekarang posisinya jam setengah 5 kita geser lagi, ini ada di bawah jembatan gerosok ya, yuk yuk, kita coba opak bagian sini cenderung banyak gebusnya sih dari dulu tapi lama kita nggak kesini, mari kita coba wah, apa nih kan nih, kutuk nih kutuk, apa nih apa nih, benji apa nih, apa nih palung, palung palung, dik palung pertama, akhirnya tidak kutuk jadi, ini juga palung pas melakukan ini, akhirnya kutuk sampai nyambut-nyambut ya tidak ya, terus, 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 terus terus, 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 terus Kita coba pakai Mega Man Software enak banget buat skipping Oke teman-teman sekarang posisinya jam 5 Sepertinya kita mau balik ke kiosk Sekalian kita coba mampir ke opak belawang teman-teman Jadi belakang kiosk persis ada dam Nanti kita coba atas sama bawahnya dam Siapa tau ada tambah nanti disana Oke kita pindah spot dulu Oke teman-teman kita udah sampai dam belawang Ini tadi kita mau coba atas dam Tapi ternyata lagi di jaring ya Dan posisinya sekarang udah jam 5 lebih sedikit Jadi ini masih musim kemarau Saya tahu kalau mancing hampa lah Apalagi kalau cari size agak susah Mungkin ambil kecil-kecil ya Tapi berarti kita udah lama banget Sebulan lebih kita gak mancing ke sungai Ini terakhir ya Di Oyo ya Dan sepertinya Kalau dilihat dari trip kita sore ini Mungkin besok-besoknya Saya akan kembali lagi ke opak Dan kita mau coba cari gabus lagi Teman-teman Kayaknya potensial banget Saya main gabus teman-teman Ini ambilnya di HP Ini kan? Ini kan? Iya, rata Ini kan Ini mungkin kalau di bagian kayak gini Kita masih bisa cari ambil Teman-teman Ya, masih Ini kan Aku motor ya Iya Oke Oke Injury time kita coba sini Rakitan mau 1 menit setengah jam Siapa tahu nanti ada strike tambahan Padahal niatku yang luar closing kan Teras itu Nanggung Oke teman-teman Kita udah sampai bawah dam Kita udah maju ke sana Dan Saya mau ganti umpan dulu Kita mau pakai Kibis pun Pakai umpan Andalan Umpan nanti boncos Kibis pun Yang ini saya pakai 3 cm ya Teman-teman ya Yuk Kejar Nanti kan tiga Kamera on Oke, action Hehehe Loh Bismillah Nyeberang yuk Orang no Kita menyeberang Orang, salah minyak aku Loh Getek Lama banget Gak manjeng disini Padahal cuma Belakang kiosk Jalan kaki aja Sampai TKWR 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 Kita coba Wah Sampai rakeneng Oke Gak kena teman-teman Alah Gak nyamper lagi Sampai berperuntun ini Tidak kena Sampai masih mau Sampai masih mau Sampai berperuntun ini Terang 3G paling Sampai berperuntun ini Sampai berperuntun ini Kita coba Kita coba disini Teman-teman Wih strek Mantap Kita cobain disini Dan langsung strek Pakai tipis pun Umpa nanti bonjos Alhamdulillah Kita tidak tahu Kita poin teman-teman Oke Ini kita pindah Di opak Dan baru sebentar Ternyata kita langsung Poin Ambil kecil Tapi warnanya bagus banget Kita foto sebentar Habis itu kita riliskan ya Teman-teman Oke teman-teman Ikannya giras banget Susah banget Dipoto Ngelek kita foto Tapi tidak apa-apa Karena waktu singkat Kita langsung rilis saja Ikannya teman-teman Kita rilis di bagian Yang berarus Disini Nah buat teman-teman Yang Mungkin mau Rilis ikan ya Nah ada sedikit Masukan ya Buat teman-teman Yang mungkin Kalau dapet ikan Mau dirilis Ketika kita mau Rilis atau tidak Itu adalah pilihan ya Teman-teman ya Kita bisa milih Ikannya mau dirilis lagi Ataupun dibawa pulang Tetapi ketika teman-teman Sudah memutuskan Untuk merilis Berarti Ada beberapa poin Yang harus kita perhatikan Untuk yang pertama Ketika kita mau rilis ikan Dipastikan ikan Dalam kondisi fit Dan tidak loyo ya Teman-teman ya Maksudnya Percuma ketika kita rilis ikan Tapi wakil pas sekarat Itu juga sayang Jadi pertimbangannya Ketika kita mau rilis ikan Yang pertama adalah Jangan terlalu lama Fek dengan ikan Tujuannya Biar tenaga ikannya Nggak habis Nggak loyo Nggak kegeselin ya Jadi ketika kita rilis Ikannya masih fit Terus untuk yang kedua Sebelum kita melepaskan ikan Pastikan ikannya Benar-benar kondisi sadar Tidak jempalik Tidak oleng Nah pokoknya dipastikan Kalau kondisikannya Bagus teman-teman Terus yang terakhir Ketika kita rilis ikan Diusahakan Di bagian berarus Bagian kepala ikan Kita hadapkan ke Oh gini Ini Dia udah sehat lagi Jadi posisi kepala ikan Kalau bisa Diadapkan melawan arus Jadi biar Air masuk ke dalam mulut Masuk melewati insang Dan otomatis nanti Dia akan sembuh dari Rasa lelahnya Nah ini tadi ikannya Juga kita taruh diam Kayak gini Awalnya dia cuma diam Tapi lama-kelamaan Setelah insang terlewati Sama air Ders kayak gini Otomatis Nanti dia akan pulih Dan sehat lagi Dan dia akan Diras lagi Untuk Terenang kembali Ke habitannya Teman-teman Oke alhamdulillah Ikan pertama kita Sore ini Hampala ya Berarti ini poin ke Loro Loro Sici Dik Hahaha Sisi Sisi Dik 21 ya Teman-teman Ya Oh Ini ada Ini kerocokannya Ya Sebenarnya aku ada Anjar Ya Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Itu di bawah ada Masa Anjar Dia baru datang Jadi Apa Apa Rami Raku ya Mungkin nanti Di atas sini Teman-teman Oh Telepon baik Kayaknya aku ada Yang ini kita coba pakai selesai sambar lagi gak kena sambar lagi teman-teman hii, strike nih big strike wah incul wah, padahal ini tadi strike teman-teman sambar gak kena pertama terus sampai sini di sambar lagi bedaikan kena, cuman kayaknya mau gel pas di batang kayu tengah itu teman-teman wah, tipis pun memang cocok banget kalau di musim kemarau kayak gini josh, lanjutinca lagi teman-teman wih poin poin iwak sintetis lumayan loh responnya teman-teman meskipun sebentar, ini tadi udah 2x 1x 2x 5x, ada 5x sambar lagi ambil di sini Alhamdulillah coba bagian yang tenang sambar lagi gak kena teman-teman sambar lagi mungkin besok kita bawa gibis pun yang 2,5 cm sama 1,5 yuk gue joko-joko next thing saat jempol-jempolnya ambil tapi ya nih, aku seneng gede 3 cm sih pas DL gede cilik kena oke teman-teman sepertinya untuk trip kali ini cukup sampai di sini ini posisinya udah setengah 6 cm saatnya kita pulang hari juga sudah tambah gelap yaudah, makasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini Alhamdulillah total poin 3 gabus 2,4,1 dan sepertinya besok saya akan kembali lagi ke opak aku tak jajal meruput aku lihat aku tuh ya dikakak wah gaya nih gede ini masuk ke sini oke, makasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini saya ajak selalu buat teman-teman di rumah sampai ketemu lagi di trip selanjutnya terima kasih lumayan lah dik ada yang cici lumayan rasi dok lorok kosong menang hahaha 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 ada yang disini apa? ada yang disini apa? apa? dia datang lah, kita kan jam jam ini ya, kembali terkesan ya, jangan tenang lagi lanjut di sini apa yang lu? oh lu, ayo bahwa ini ini pak atau ini? aku ngerti bahwa ya ngerti bahwa ini ini beneran itu teman-teman 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 Allah, aku mau ngerti kalau mau hidup Terima kasih telah menonton!